Salam, ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani membahas semua kejadian yang ada di sekitar kita apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana latar belakang semua itu selamat mengikuti Seperti disebutkan di episode 1, sebagian besar orang Yahudi meninggalkan Palestina setelah Romawi menghancurkan pemberontakan mereka di tahun 70 Masehi mereka menetap di banyak bagian Eropa, Afrika, dan Rusia dan dengan demikian mereka menjadi orang yang tersebar di luar Palestina Orang Yahudi diperlakukan buruk di banyak negara tempat mereka menetap di beberapa tempat mereka tidak diizinkan untuk memiliki tanah di lain tempat mereka harus tinggal di dalam benteng yang dikenal sebagai ghetto seringkali mereka harus membayar pajak khusus dan mengenakan pakaian khusus kadang-kadang rumah mereka diserang, kadang-kadang mereka diusir dari negara adopsi mereka perlakuan buruk anti-Yahudi ini disebut sebagai antisemitisme hal ini memiliki banyak penyebab ketidakpercayaan terhadap orang asing, kecemburuan, dan kekejaman semua memainkan perang agama juga menyebabkan antisemitisme bagi banyak orang Kristen mereka percaya bahwa orang Yahudi bertanggung jawab atas terbunuhnya Kristus orang Yahudi bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap antisemitisme beberapa mencoba asimilasi yaitu mengadopsi baju, kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa negara tempat mereka menetap beberapa mencoba agar mereka diterima sebagai orang Yahudi dengan hak yang sama yang lain mencoba mempertahankan identitas Yahudi mereka dengan secara ketat mengikuti gaya hidup dan agama Yahudi ini yang dilakukan 4 juta orang Yahudi di Rusia mereka hanya diizinkan tinggal di daerah yang disebut Pail of Settlement di sini mereka menjalankan agamanya secara khusus hanya makan makanan koser bahasa lisannya Yidis bahasa cucinya Ibrani dengan cara ini mereka tidak berasimilasi dengan sebagian besar orang Rusia mereka menganggapnya sebagai orang asing pada tahun 1880-an perlakuan Rusia terhadap orang Yahudi menjadi brutal dan menindas orang-orang menyalahkan mereka atas pembunuhan pemuasa mereka Sar Alexander pada tahun 1881 memang salah satu pembunuhnya adalah orang Yahudi akibatnya mereka membunuh banyak orang Yahudi dalam serangkaian serangan berdarah yang dikenal sebagai progrom akibat adanya progrom ini banyak orang Yahudi mulai berbicara dan berniat meninggalkan Rusia sejak tahun 1880 lebih dari 2 juta orang Yahudi meninggalkan Pail of Settlement dan migrasi ke Amerika Serikat, Inggris, Eropa, Amerika Selatan, dan Palestina banyak dari mereka yang tinggal di Rusia bergabung dengan gerakan yang dikenal sebagai Zionis lovers of giants tujuan mereka adalah untuk pergi berkelompok menetap di Sion nama Yahudi lama untuk Palestina kelompok Zionis pertama tiba di Palestina pada tahun 1882 mereka mendirikan koloni bernama Rishon Le Zion yang pertama hingga Sion di dekat kota Zava pada tahun yang sama seorang jutawan Yahudi Perancis Baron Rothschild mulai memberikan uang kepada Zionis untuk membantu mereka mendirikan lebih banyak koloni di Palestina akibatnya 20 koloni Zionis telah dibangun di sana pada tahun 1900 seorang Yahudi Hongaria Theodor Herzl menjadi pemimpin gerakan Zionis pada tahun 1896 ia menulis sebuah buku Negara Yahudi dengan alasan bahwa orang Yahudi membutuhkan negara bangsa mereka sendiri dimana mereka dapat melarikan diri dari antisemitisme negara ini dia menyarankan bisa di Palestina atau di Argentina pada tahun 1897 Herzl menyerakan kongres Zionis pertama pertemuan orang Yahudi dari banyak negara ini memutuskan bahwa negara Yahudi harus berada di Palestina dan tidak di tempat yang lain karena itu adalah rumah asli orang Yahudi pada tahun 1901 kongres mendirikan dana nasional Yahudi untuk membeli tanah bagi pemukim Yahudi akibatnya ada lebih dari 40 pemukiman Zionis di Palestina pada tahun 1914 ketika Perang Dunia I tahun 1914 1918 dimulai ada sekitar 56 ribu orang Yahudi dan 700 ribu orang Arab di Palestina di sebagian besar tempat mereka hidup damai bersama sayangnya Perang Dunia ini dengan cepat mengubah situasi ini Otoman atau Turki kekaisaran yang mengendalikan Palestina bergabung dengan perang di sisi Jerman dan Austria-Hongaria sehingga menjadi musuh Inggris dan sekutunya ini membawa Inggris ke dalam aliansi dengan orang Arab di kekaisaran Otoman banyak orang Arab ingin bebas dari pemerintahan Turki dan berpikir mereka bisa menjadi bebas jika kekaisaran Otoman di kalahkan dalam perang karena itu mereka bersedia membantu Inggris merawan Turki dalam serangkaian surat Syerif Hussein dari Mekah pemimpin muslim yang paling banyak diakui di Timur Tengah setuju dengan Sir Henry McMahon komisaris tinggi Inggris di Mesir bahwa orang-orang Arab akan memberontak merawan Turki sebagai imbalannya Inggris pada akhir perang akan membantu orang-orang Arab untuk membentuk negara Uni Arab bersatu di tanah Arab bekas kekaisaran Otoman orang-orang Arab berasumsi bahwa Palestina akan menjadi bagian dari negara baru mereka pemberontakan Arab yang dijanjikan oleh Syerif Hussein dimulai pada tahun 1916 dibantu oleh seorang pemerintah Inggris T.E. Lawrence orang-orang Arab menggunakan perang gerilya untuk mengikat sebagian besar pasukan Turki tetap di Arab pada tahun 1917 mereka bergabung dengan tatara Inggris di bawah General Allenby untuk menaklukan Jerusalem ketika pada tahun 1918 mereka melanjutkan menaklukan Damascus tampaknya bagi orang-orang Arab bahwa mereka akan mendapatkan kebebasan mereka sayangnya tidak diketahui oleh orang-orang Arab Inggris telah memainkan permainan ganda kembali pada tahun 1916 Inggris dan Perancis telah membuat perjanjian rahasia perjanjian Syed-Picot untuk membagi kekaisaran Ottoman diantara mereka ini bertentangan dengan janji yang diberikan kepada Syerif Hussein dalam surat-surat MacMahon juga tidak diketahui oleh orang-orang Arab adalah keputusan pemerintah Inggris untuk membantu Zionis menciptakan rumah nasional di Palestina keputusan itu tertuang dalam surat dari Arthur Balfour Menteri Luar Negeri Inggris kepada Lord Rothschild ketua Zionis Inggris surat itu dikenal sebagai deklarasi Balfour ketika mereka diketahui tentang deklarasi Balfour pada tahun 1918 orang-orang Arab memprotes mereka mengatakan bahwa rumah nasional Yahudi hanya dapat dibuat dengan mengorbankan orang-orang Arab di Palestina sebagai balasan pemerintah Inggris membuat janji lebih lanjut untuk membantu orang-orang Arab mendirikan negara Uni Arab yang bersatu berdasarkan keinginan rakyat diam-diam bagaimanapun Inggris tidak berniat melakukan hal semacam itu dalam sebuah catatan kepada pemerintah Inggris pada 11 Agustus 1919 Balfour menulis di Palestina kami tidak mengusulkan bahkan untuk melalui bentuk konsultasi keinginan penduduk negara ini Zionisme baik itu benar atau salah baik atau buruk berakar pada tradisi sumber hidup dalam kebutuhan saat ini di masa depan harapan yang jauh lebih mendalam daripada keinginan dan prasangka dari 700 ribu orang Arab yang sekarang mendiamkan akunan itu sampai jumpa di seri selanjutnya kami hadir mingguan secara rutin silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita Salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati